Intro Hai, ketemu lagi di channelku Maria Kali ini seperti di judulnya, kalian udah lihat juga di thumbnail ya Kalau aku akan nge-review salah satu lip product baru dari Emina Ya, sebenernya sih nggak sengaja banget Kemarin aku lagi cari diskonan di Lazada Berdesel Kalau kalian belum tahu, Lazada lagi ada diskon gede-gedean Mulai dari tanggal 27 sampai 31 Maret 2021 Dan nggak sengaja aku nemu lip product barunya ini Namanya adalah Emina Squeeze Me Up Lip Matte Dan juga Squeeze Me Up Lip Glass Terus karena memang lagi diskon gede-gedean Akhirnya aku nggak mikir panjang lagi ya Aku beli semua untuk warnanya yang lip matte Aku nggak tahu sih, sepertinya sih udah semua warna Ada 4 varian disitu Dan melihat warnanya juga cantik-cantik Ya udahlah ya, aku check out semua warna Sama satu lip glossnya Karena memang kalau kalian tahu, aku nggak terlalu suka yang glossy lip segini Dia selain gampang hilang, biasanya Syarat teksturnya itu juga gampang transfer Tapi nggak apa-apa, kali ini aku beli satu Karena aku pengen kasih lihat perbedaan teksturnya Kayak gimana sih sama yang lip matte-nya ini Biar memberikan informasi juga perbandingannya kayak gimana Kali-kali aja nih, kalian ada yang pecinta lip gloss So, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa Mulai dari swatchesnya, waktu dipakai di bibirku Udah gitu, secara ya produk Emina ini biasanya kan terjangkau banget Pastinya kalian akan penasaran juga ya ketahanannya seperti apa Dan sebelum lanjut ke videonya Kalau kalian enjoy dengan videoku, pastiin untuk klik tombol like-nya Karena like dari kalian sama sangat bermanfaat Berfaedah melebih yang kalian kira So, aku akan senang banget kalau kalian klik tombol like Yuk langsung aja ke reviewnya Pertama, pastinya sekarang kita akan bahas untuk packaging-nya ya Kalau kalian bisa lihat untuk yang lip matte-nya dulu Dia seperti biasa, khasnya Emina Warna-warna pink Agak kemerahan yang cerah kayak gini Dan di depannya tertulis Emina Lip Matte Squeeze Me Up Kalau kalian bisa lihat untuk warna-warnanya Sepertinya sama ya Tapi sebenernya ada pembedanya Itu di bagian depan sini tuh ada kayak list-list yang menunjukkan warnanya gitu Dan kalau aku bandingkan dengan yang lip gloss Sebenernya ini juga nggak beda jauh sama malahan Hanya dia warnanya ungu udah gitu ada list-nya juga Aku nggak tahu untuk yang lip gloss-nya ini ada berapa shade warna ya Nanti kalau misalnya aku tahu informasinya akan aku tampilin di layar aja Dan secara keseluruhan sebenernya untuk bentuknya sama banget Cuma beda di warna aja Terus yang unik dari package-nya ini Dia ini sebenernya bisa dibuka dari dua arah Misalnya kalian mau buka dari bagian atas Tinggal dibuka kayak gini Biasa, bisa Terus bisa juga dari samping Nih, kalau kalian mau lihat Seperti ini Aku akan kasih lihat detail-nya, zoom-nya seperti apa Jadi menurut aku sih ini kalau aku suka dengan package yang kayak gini Karena ada beberapa brand kadang membuat lip product itu agak terlalu mepet dengan package luarnya Jadi waktu kita luarin tuh kadang package luarnya malah jadi sobek Kalau yang ini kan enak banget ya Nggak akan merusak package luar maupun package dalamnya enak ambilnya So, menurut aku sih itu nilai plus ya Terus sekarang aku akan kasih lihat untuk di bagian lainnya itu ada ingredients-nya Langsung untuk lip gloss dan juga lip matte-nya aku tampilin bersamaan Kalau kalian penasaran untuk ingredients-nya apa-apa aja Pastinya untuk produknya Emina nggak usah diragukan lagi Dia sudah ada nomor BPOM Udah gitu juga ada logo halal Jadi produk ini aman ya dipakai di bibir Untuk netonya sendiri Kedua produk ini baik lip gloss maupun yang lip matte Itu ada 6,5 gram Menurut aku cukup banyak ya Biasanya kan lip cream sekitar 5,5,5 atau 4 gram Dan harganya kemarin tuh sebenarnya harga aslinya Rp 53.500 Lagi ada diskon jadi sekitar 40-an gitu Pokoknya nanti kalian bisa langsung cek aja ya link-nya di bawah Kalau kalian pengen tahu harga terupdate-nya berapa Sekarang masuk ke package dalamnya yang mungkin agak berbeda dari lip cream pada umumnya Karena memang dia berbentuk tub lucu kayak gini Dan untuk yang lip matte-nya warnanya pink Yang lip gloss sesuai dengan package luarnya ya Dia berwarna ungu Overall kalau kita kasih lihat detail-nya kayak gini sih Ini sama, mirip banget Hanya beda di warnanya aja Oh iya betulnya kalau misalnya nih box-nya kebuang Kalian bisa langsung lihat expired date-nya ada di bagian ujung atas ini Ini sampai di tahun 2024 Jadi cukup lama ya Menurut aku ini salah satu keunggulan juga dari packaging-nya Karena kalau misalnya box-nya udah kebuang Kita masih bisa tahu untuk umur simpannya Terus di bagian belakangnya ini ada nama sheet-nya Udah gitu netonya berapa Dan aku langsung akan buka aja aplikator Buat tunjukin ke kalian aplikatornya seperti apa Sebenarnya untuk keduanya agak sedikit beda ya Jadi aku akan mulai dari yang lip matte-nya dulu Di sini sih aplikatornya dia di bawahnya agak gendut Di bagian atas lancip Ini mirip sama L'Oreal Involible Atau L'Oreal Less Macaroon Pokoknya ini aplikator kekinian Sekarang biasanya seperti ini ya Agak naik Jadi waktu diaplikasikan di bibir itu Dia kayak lebih fleksibel gitu loh Dan pastinya karena masih ada sisi lancip Ini akan ngebantu mengaplikasikan di daerah pinggiran-pinggiran bibir yang sempit Sepengalaman aku pakai aplikatornya ini sih gak masalah Menurut aku cukup kokoh Dan untuk wanginya Kalau aku wangiin sebenarnya sih ini mirip sama Emina yang cream matte-nya Tapi ini agak sedikit ada bau kimia gitu loh Cuman menurut aku sih gak terlalu yang mencolok banget baunya Jadi masih aman Terus sekarang untuk lip glass-nya Yang menurut aku ini aplikatornya beda Tadi udah aku bilang ya Dia kayak pipi Dan agak sedikit melengkung gitu Di bagian atasnya Tapi ini gak ada sisi lancip Jadi biasanya aku agak kesulitan Kalau mengaplikasikan di pinggirannya sini So kalian masih hati-hati banget Biar hasilnya tetep rapi Untuk wanginya sendiri sih Perut aku Ini wanginya kayak lebih wangi-wangi buah gitu Enak sih Wangi-wangi manis Cuman memang sebenarnya secara aplikatornya Aku lebih suka yang lip matte-nya tadi ya Coba deh kalau kalian gimana komen-komen di bawah Menurut kalian Kalian lebih suka aplikator yang lancip Atau yang kayak gini Langsung aja Sekarang aku akan swatch satu persatu Seperti biasa di tangan aku dulu Biar kalian tau detail teksturnya kayak gimana Mulai dari lip matte-nya Yang sheet 01 Have a Picnic Menurut aku sih Waktu di swipe pertama kali Langsung keliatan Kalau teksturnya ini sebenarnya Mirip Emina Krimitin Tapi dia kayak lebih basah gitu loh Kalian bisa lihat ya hasilnya di tangan aku Dan warnanya ini kayak warna-warna Soap pink tapi agak sedikit terang Menurut aku Waktu diaplikasikan di bibirku Karena pigmentasinya cukup oke Dia langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Tapi gak tau kenapa ini agak beda ya Dia lebih kayak basah lagi gitu loh Bandingkan yang tadi di swipe di tangan Dan aku curiganya Karena ini tadi aku menggunakan lip balm Dan lip balm-nya itu belum cukup meresap Masih basah Aku timpa si lip matte-nya ini Jadi hasilnya kayak gini Waktu aku katupin bibirku Dia juga kayak jadi gak merata gitu So di beda hari aku coba lagi mengaplikasikan yang shade 01 ini Setelah menunggu lip balm-nya bener-bener meresap Barulah aku aplikasikan Dan hasilnya ternyata dia kayak lebih velvety matte gitu Ini sebenarnya adalah tekstur yang bener yang sama Kayak tadi aku swipe di tangan aku Jadi kesimulannya kalau misalnya kalian mau menggunakan lip balm dulu Bisa ditunggu sampai meresap Atau efek glossy dari lip balm-nya Kalian katupin dulu di tisu Setelahnya barulah diaplikasikan lip matte-nya ini Dan hasilnya kayak gini Dia bisa masuk ke garis-garis bibirku dengan bagus Waktu aku katupkan bibirku juga gak masalah Warnanya masih oke-oke aja Dan karena memang di awal teksturnya masih velvety matte yang agak lembab kayak gini Waktu aku cium di tangan aku Dia masih transfer ya Kelihatan disitu untuk warnanya nempel di tangan Cuma setelah aku pakai lumayan lama Aku akan coba lagi Ini yang lagi aku pakai Apakah dia masih setransfer itu Setelah lama dipakai dia nyaris gak transfer Nih disini dia hampir gak nempel Menurut aku Memang gak ada Tapi kita perlu nunggu dulu Gak langsung bisa untuk makan ini dan itu Karena dia butuh waktu untuk ngeset Untuk warnanya yang pink terang kayak gini sih Kalau menurut aku sendiri akan lebih cocok di skin tone kalian yang kuning laksat ke putih Karena di sawo matang sepertinya akan agak sedikit menyala ya Tapi sebenarnya kalau kalian pede sih gak masalah Bisa cocok-cocok aja So ini tergantung kesukaan dan preferensi kalian masing-masing Masuk ke shade warna selanjutnya Ini adalah 02 Bake A Cookie Menurut aku sih ini teksturnya agak beda dari yang pertama tadi Ini adalah tekstur yang beneran mirip dengan yang Emina Creamy Tint Jadi waktu di swipe itu lembut, bateri kayak gitu lah ya Dan pigmentasinya juga gak usah diragukan Dia langsung keluar gitu Warnanya ini cantik banget Kayak warna warna peach pink Ini sebenarnya yang lagi aku pakai di bibirku Karena memang pigmentasinya oke, dia bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Walaupun gak dalam satu kali swipe ya Itu kayaknya aku dua kali celup ambil dari tempatnya Barulah dia beneran bisa nutup Dan hasilnya dia ini langsung velvety matte Yang cenderung ke matte tapi gak kering gitu loh Kalian bisa langsung lihat detailnya aja Aku zoom di bibirku Dan pastinya warna seperti ini akan jadi salah satu warna favoritku dari seri yang Squeeze Me Emina ini Karena memang dia cantik banget Natural, bisa cocok untuk sehari-hari Dan aku yakin ini akan jadi bestsellernya juga Karena memang secantik itu Coba deh kalian komen-komen di bawah kalau kalian juga suka sheet yang 02 ini Selanjutnya untuk sheet yang 03 City Size Kling Menurut aku sih ini untuk warnanya dia kayak warna-warna coral mendekati orange gitu Yang sejauh ini sih secara pigmentasi pigmented banget Karena sekali swipe dia langsung bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Dan pastinya ini juga akan jadi salah satu warna favoritku Karena menurutku ini bisa cocok di semua skin tone Udah gitu juga warnanya natural ya Masih pas juga untuk sehari-hari Buat kalian pecinta warna coral Pasti udah gak sabar banget pengen langsung check out untuk warna yang 03 ini Just buruan kalian langsung borong aja Mumpung masih adalah sada berdesel Lumayan kan bisa dapet harga yang lebih murah Dan ini untuk sheet yang terakhir adalah 04 Lily Dancing Yang menurut aku sih waktu di swipe gitu Warnanya kayak warna-warna nude pink Tapi ada mouth-nya jadi agak sedikit keungguan gitu Yang pastinya karena memang pigmentasinya oke Dia waktu dipakai di bibir aku Bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Teksturnya yang creamy lembut ini Juga bisa masuk ke garis-garis bibir aku Jadi hasilnya juga bibir gak terlihat kering ya Menurut aku sih ini tuh warnanya gak terlalu pucat Ataupun gak terlalu gelap juga So aku suka pastinya Karena masih bisa dipakai sehari-hari Coba dong kalian komen-komen di bawah Kalau kalian suka juga dengan warna yang 04 Lily Dancing ini Sekarang yang terakhir aku akan swatch Untuk lip glassnya ya Ini tadi di shade 01 Surf and Slide Menurut aku sih ini secara teksturnya udah kelihatan beda Dia kayak lebih basah lagi Jadi hasilnya memang lebih terlihat glossy atau glowing gitu ya Dan memang untuk yang warna 01 ini Termasuk warna-warna pink yang agak cetar Atau agak terang menurut aku So kayaknya sih ini bakal cocok untuk tipe skin tone yang kuning lansat ke putih Cuma sekali lagi ini gak masalah ya Kalau kalian pede dan suka warna kayak gini sih oke-oke aja Dan waktu dipakai di bibirku Ini gak lengket sama sekali Walaupun dia ini lip gloss Waktu aku katupin bibir aku juga masih nyaman Tapi memang syarat teksturnya beda ya dengan yang lip matte tadi Yang lip glossnya ini sih menurut aku kayak lebih tebal Jadi lebih terasa kalau kita pakai sesuatu di bibir Hasilnya seperti ini ya waktu dipakai di bibirku Oke itu tadi untuk swatches warna-warnanya Mulai dari lip matte-nya dan juga lip gloss Seperti ini aku akan kasih lihat screenshotnya Kali-kali aja nih kalian masih bingung mau pilih warna yang apa Setelah lihat dari swatchesnya, kira-kira kalian suka yang mana? Komen-komen di bawah Pastinya kalau aku nge-review lip produk, aku akan kasih tes ketahanannya Dan sekarang langsung aja aku akan makan makanan yang ringan dan juga makan makanan berminyak Aku akan kasih lihat detailnya di videoku yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Oke itu tadi untuk tes ketahanannya kalian udah lihat Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya Mulai dari yang lip matte-nya dulu Menurut aku syarat teksturnya aku suka banget Karena dia creamy, lembut, mirip Amina Creamy Tint pastinya Dan hasilnya di bibir walaupun terlihat matte Tapi sebenarnya masih lembab gitu loh bibirnya Beda ya kalau kalian misalnya pakai lip cream yang hasilnya matte Terus dia transfer proof yang beneran kelihatan kering gitu Untuk yang Amina Squeeze Me Up ini masih nyaman banget rasanya Udah gitu dia juga minim transfer So kalau misalnya kalian mau makan ini dan itu Aku saran sih ditunggu dulu sampai dia beneran ngeset Jadi dia nanti gak akan gampang hilang Tadi kalian juga udah lihat sendiri ya Untuk makan makanan kayak nasi dan lau gitu Hasilnya sih masih cukup bagus Walaupun dia hilang dikit di bagian tengah Masih kelihatan ada gitu warnanya di pinggiran bibirnya Terus setelahnya aku coba touch up Menurut aku sih dia juga warnanya langsung bisa nyatu gitu loh Mungkin karena memang teksturnya beneran yang creamy, lembut Jadi gak kerasa kayak numpuk-numpuk gitu Hasilnya kayak gini kalian bisa langsung lihat sendiri Selanjutnya untuk makan makanan berminyak Tadi aku makan mie samyang Menurut aku sih dia memang hilang di bagian tengahnya Tapi hilangnya itu gak yang bener-bener hilang kelihatan warna asli bibir kita Masih kelihatan ada stain warnanya gitu di bagian dalamnya Jadi kayak memudarnya tuh masih memudar cantik gitu Kalaupun gak di touch up Menurut aku sih gak terlalu kelihatan gitu loh kalau dia hilang So menurut aku untuk yang Emina Squeeze Me Up Lip Matte-nya ini sangat worth to buy Kalau kalian mau cobain Karena harganya terjangkau, dapatnya banyak Dia juga bisa meng-cover pinggiran bibir Pigmentasinya oke Masih ditambah teksturnya juga nyaman di bibir Jadi gak membuat bibir kalian kering Terus sekarang untuk Squeeze Me Up yang Lip Glass-nya Sebenernya secara teksturnya dia juga nyaman Kayak ngelembapin gitu Hasilnya glossy Cuma memang dia terasa lebih berat dibandingkan yang Lip Matte-nya tadi Tapi menurut aku sih untuk ukuran Lip Gloss ini dia coveragenya oke banget Bisa meng-cover pinggiran bibirku yang gelap Udah gitu gak berasa lengket sama sekali waktu aku katupin di bibirku Jadi aku rasa sih masih nyaman-nyaman aja Kalau memang kalian pecinta Lip Gloss ini bisa dijadikan salah satu pilihan Karena pigmentasinya oke Udah gitu rasanya juga gak lengket di bibir Oke itu tadi ya untuk review sampai tes ketahanannya Kalian udah lihat dan semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian Seperti biasa Tapi sebelum aku tutup videonya Sekarang aku akan kasih giveaway buat kalian Jadi sengaja banget kemarin aku beli untuk 2 shade warna lagi Dari yang seri Squeeze Me Up Lip Matte ini Yaitu yang pertama 01 Have a Picnic Terus yang kedua 02 Bake a Cookie Dan ini bakal aku kasih ke 2 orang pemenang pastinya Rules-nya gampang banget Pastikan kalian udah subscribe channelku Maria Sulisti Udah gitu follow Instagram aku Maria Hethi Kalau misalnya kalian bingung nih kalian bisa langsung cek linknya aja di deskripsi Disitu ada link yang langsung ke Instagram aku Kalian klik aja Terus selanjutnya kalian tinggal jawab pertanyaannya Yaitu Apa sih shade warna favoritku Yang menurut aku bisa cocok di semua skin tone Udah gitu kalian tinggal cantumnya juga disitu Kalian pilih shade yang 01 atau shade 02 Beserta nama Instagram kalian Pokoknya untuk detail rules-nya kayak gimana Kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi bawah Aku udah tulis lengkap Tapi giveaway ini akan berlangsung dari hari ini sampai tanggal 5 April 2021 Akan aku umumkan di instastory instagramku So, pastikan kalian selalu stay tune Dan semoga kalian jadi salah satu pemenang yang beruntung ya Terima kasih buat kalian yang udah selalu setia nonton videoku sampai akhir Kalau kalian suka videoku yang seperti ini Pastikan untuk klik tombol like Udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti Biar kalian gak ketinggalan update 3 video dalam 1 minggunya Sampai ketemu lagi Bye